Dan kita beralih ke polemik swab tes Habib Rizik setelah mendapat laporan dari Satgas COVID-19 Penyelidik Reskrim, Polresta Bogor, Jawa Barat, Senin kemarin memperiksa pihak Tim Medis Mercy dan Rumah Sakit UMI Usai diperiksa lebih dari 6 jam, pemirsa, kedua pihak mengaku dicecar pertanyaan soal prosedur tes swab yang dilakukan terhadap Habib Rizik Usai diperiksa selama lebih dari 6 jam, rombongan Tim Medis Mercy dan Direksi Rumah Sakit UMI meninggalkan kantor Polresta, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin malam Sedikitnya 9 orang yang terdiri dari sejumlah dokter dan perawat Habib Rizik Sihab diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan menghalangi penanganan penyakit menular Selain membeberkan prosedur penyelenggaran swab tes terhadap Habib Rizik Sihab, mereka juga membeberkan rekam medis selama Habib Rizik dirawat Meski demikian kedua pihak masih bertahan, tidak membuka informasi hasil swab tes ke publik lantaran menghindari resiko gugatan profesi tenaga medis Ini sekitar 6 jam berbicaraan, polisi menanyakan penyelenggaran proses bagaimana versi lelenggaran abib Rizik, kemudian masalah-masalah swab, sebagainya lah Memberikan semua informasi, semua apa yang kami lakukan ini adalah sesuai dengan prosedur medis Kalau saya secara umum ada 37 pertanyaan Direksi kurang lebih sama? Sama Ada 36 7 ya Direksi ada 2 perawat ya 2 perawat, 1 dokter 1 dokter Semua yang terkait dengan Habib Rizik kami sampaikan semuanya Dan sekali lagi tidak ada satupun yang tidak disampaikan Selain memeriksa saksi terlapor, polisi juga mengklarifikasi pihak terlapor Dari Satgas COVID-19 Mohd Juwanda, Bogor, Jawa Barat